Selamat pagi Pak Max, Pak Tirani Selamat pagi Senang Bapak bisa berada di tengah-tengah kita Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mulanya Bapak kerja di kapal pesiar di Amerika, Pak? Pertama, saya kerja di kapal pesiar sebelum SBI Itu perusahaan Nitur Nitur itu kepunyaan daripada Hamangkebowono Lalu memanage itu Pak Kolonel Suwarto Bersama dengan Pak Iskandar Pak Iskandar itu dia salah satu general manager di Nitur Terus saya melamar Kebetulan, waktu tahun 73 ada embargo gitu Terus kapal kolam ikan lain disewakan ke perusahaan Krip Lalu tahun 76 diambil alih kembali Pindang, Polendang Dan diterima orang begitu banyak Sekitar 600-700 orang Lalu saya termasuk salah satu Lalu Saya dikirim pertama ke Belanda Karena semuanya sudah dironsen di Indonesia Dan harus dironsen lagi di Belanda Kita stay sekitar 3 hari di Belanda Untuk mengecek semuanya kita punya kesehatan Baru dikirim ke New York Karena pada waktu itu head office masih di New York Terus saya ditempatkan di Rotterdam pertama sebagai diswashing Karena pada waktu itu belum ada orang Filipin yang pegang diswashing Semua orang Indonesia Cuma hanya Koki aja yang pegang di orang Filipin aja yang dibagian Koki-nya Ya orang asistennya Koki-nya Begitu Jadi tahun 77 saya diberangkatkan ke Rotterdam Oke Terus bisa diceritakan secara singkat Ini Kerjaan di kapal itu akhirnya bagaimana Pertama kali memang pada waktu saya kerja mulai Setelah kerja di kapal Jadi homesick begitu Homesick sekitar Ya 2 bulan Setelah saya terima gaji yang layak Karena dolar Maka terus ada keinginan untuk bekerja terus Dibandingkan dengan Indonesia pada waktu saat itu Dan saya pertama kali kontrak itu 1 tahun setengah Padahal kontrak sebenarnya cuma 1 tahun 12 bulan aja Pada waktu kontrak pertama itu Terus saya kembali Ke Indonesia Kemudian 2 minggu saya naik sebagai bear boy Bear boy itu dikirim saya ke Polandam Bear boy tugasnya apa waktu itu Bear boy tugasnya untuk mengantar surat Sama membantu Cabin Stewart Dan Itulah pekerjaan bear boy Jadi semua Housekeeping punya kerjaan Kita harus Cover semuanya Terutama di front office Kalau ada service tamu dan segala macam Kita harus Ambil order dari front office Terus kita melayani tamu2 Hmm I see Setelah jadi bear boy Setelah saya jadi bear boy Kemudian 4 bulan Ada yang dipulangin Karena ada sesuatu masalah Saya diangkat jadi Cuban Stewart Oke Ya di Polandam Dan Saya bekerja sebagai Cuban Stewart Kurang lebih ada 12 tahun Terus saya diangkat sebagai supervisor Tahun 89 Hmm Oke Ya I see Lalu saya beri kontrak sekitar 2 tahun Terus saya kembali lagi Terus saya kembali lagi Tahun 1994 Lalu saya kembali sebagai housekeeper Terus ditempatkan di Westerdam Oke Lalu Kontrak pada itu masih 1-1 tahun terus Ah see Saya kembali lagi Ke Indonesia Lalu kita tidak tentu Sebelum saya kembali ke Indonesia kita sudah ada sign contract yang baru. I see. Berarti kalau jadi housekeeping supervisor, kalau itu menanganin semua kabin? Menanganin kabin, tapi itu ada supervisor floor, sama supervisor public. I see. Kalau supervisor floor, dia menangani setiap supervisor, dia ada dua floor di tenang. Kurang lebih sekitar 18 cabin stuart. Setiap floor. Kalau begitu, Bapak, ini dong, jago bikin itu kan? Handuk yang dilipat jadi minat tangan gitu ya? Bikin itu animal dari itu, dari towels animal, itu belum apa, masih saya itu belum. Nanti ketelah kapal baru ini, terakhir tahun 2003, 2004, mulai kita diajar untuk bikin towels animal itu. Bikin ular, bikin bebek, angsa, bikin apa aja yang kira-kira ada gitu. Untuk setiap cabin stuart, dia bikin bersih cabin, lalu dia akan malamnya, dia mau open bed, dia taruh itu. Untuk bikin surprise kepada penumpang yang datang itu. Makanya penumpang enjoy sekali dengan adanya begitu. Surprise. kabin saya sangat baik dengan kami. Jadi perusahaan mencoba membuat pasir itu selalu enjoy di dalam kapal. Jadi berapa lama nih jadi total di kapal besiar pak? Sekitar 27 tahun kurang lebih. Lebih dari seperempat abad ya? Iya. Kok bisa bertahan begitu lama gimana? Kalau bertahan lama ada sukaruganya. Ketertama meninggalkan keluarga apa, tapi dengan jalan itu kita bisa membiayai mereka punya penghidupan di Jakarta ya. Karena setelah saya compare dengan gaji yang ada di di Indonesia dan di kapal, lebih baik di kapal daripada yang ada di Indonesia. Terakhir dapat berapa pak? kalau boleh tahu. Saya terakhir super financial terima 1.600 dolar. Tapi sekarang ini lebih besar mereka terima karena sudah mulai tipping system ya. I see, I see.